Kajian Dalilul Falihin Syarah Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Solihin Masih bab 11 Babun Fil Mojahadah Tentang Mojahadah Secara bahasa Mojahadah artinya Bersungguh-sungguh Kesungguhan Bersungguh-sungguh Dalam hal ini Bersungguh-sungguh Dalam Beragama Islam Bersungguh-sungguhnya Dalam mengamalkan Mengamalkan ajaran Islam Ada pun definisinya Kita akan sebut Sering menyebut Definisinya Karena tidak boleh Itu keluar dari definisinya Intinya Kalau secara bahasa tadinya Artinya kesungguhan Berarti nanti nampak Kesungguhan Gitu-nya Seseorang Di dalam beragama Islam itu Dengan definisi Menyelamatkan diri Bahkannya Memisahkan diri Menyelamatkan diri Dari Pengaruh Buruk Al-Hawa Dan Menempatkan diri Menempatkannya Menempatkan diri Pada ketaatan Itulah intinya Menempatkan diri Dalam ketaatan Di Semua Waktu Artinya Tidak Mestinya Seharusnya Kesungguhan Di dalam beragama ini Artinya Tidak mengenal Waktu Di semua Waktu Mesti demikian Nah definisinya Kurang lebih Demikian Membebaskan diri Menyelamatkan diri Menjauhkan diri Dari pengaruh Al-Hawa Dari pengaruh Kahayang Jengkar Sab Dan Menempatkannya Dalam ketaatan Nah itu Kesungguhan T Nah nantinya Jadi Jadi Nampak Nampak Kesungguhan Seseorang Di dalam beragama Itu ya Lihatlah Dalam hal tersebut Kalau Mungkin 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 Siapapun Tidak ada Yang mampu 100% Tidak mampunya 100% Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Tidak ada Yang Tidak ada Yang mampu 100% Total Gitu ya Lepas Dari pengaruh Al-Hawa Lepas Dari pengaruh Kahayang Jengkar Resep Dan Total Menempatkan Menempatkan dirinya Hanya Dalam kotaatan 24 jam Seumur hidup Wah Berat Ini rasanya Rasanya Ini Tidak mungkin Nah itulah Mengapa Di antaranya Tidak ada Manusia yang Tidak berdosa Artinya Semua manusia Berdosa Nah sementara Ketika seseorang Berdosa Pasti sedang Tidak taat Nah ketika Seseorang berdosa Itu kan Pasti sedang Tidak taat Justru Sedang melanggar Sedang berbuat Masyiat Semua manusia Berdosa Ini Berarti Jadi Sekesungguhan Kesungguhan Disininya Mujahadahnya Artinya Disini Kalau Sekali lagi Kalau untuk 100% Total Gitu ya Hanya Dalam Ketaatan Kepada Allah Sehari semalam 24 jam Seumur hidup Nah ini yang Tidak akan ada Yang sanggup Itu ya kan Mengapa Tidak ada Manusia Yang tidak Berdosa Nah hanya Prosentase Kita lihat Itu prosentasenya Lebih Banyak Diarahkan Kepada Ketaatan Atau Lebih banyak Mengikuti Al-Hawa Nah disitu Nanti Terlihat Kalau orang Yang bersungguh-sungguh Dunia Mujahadah Yang bersungguh-sungguh Dalam Mengamalkan Ajaran Islam Mengamalkan Agama Islam Pasti akan Jauh Sebutnya Pasti akan Jauh Lebih Banyak Menempatkan Dirinya Dalam Ketaatan Dalam Dalam Tadinya Sehari Semalam 24 jam Seumur Hidupnya Malayah Artinya Harusnya Harus Seminimal Mungkin Beratilah Seminimal Mungkin Ini kan Wajib Harus Ditekan Berarti Harus Ditekan Diri Itu Terbawa Gitu Oleh Alhawa Nah ini yang harus Ditekan Seminimal Mungkin Biar bagaimanapun Pasti ada Menempatkan Dirinya Ini Dalam Pengaruh Dan Terbawa Oleh Alhawa Ada Tidak Karena Ada 100% Tetapi Kesungguhan Ini Maksimal Harus Diusahakan Semaksimal Yang Kita Mampu Untuk Menempatkan Dalam Ketaatan Artinya Minimal Minimalisir Itulah Coba Diminimalisir Itulah Diri Ini Gitu Diri Ini Terbawa Gitu Terpengaruh Terseret Bahkan Sebutannya Oleh Alhawa Nah itulah Ayahnya Ini Perlunya Hal Tersebut Diulang Ulang Fatmun Nafsi Anil Ma'lu Fatiwa Hamlu Ha'ala Khilaf Fih Ha'waha Fih Umum Mil Awu Khot Kurang lebih Maksudnya Demikian Ini Mujahadah Ini Demikian Nah itulah Berarti Nampak Nanti Kesungguhan Seseorang Di dalam Beragama Itu Seperti itu Kesungguhan Seseorang Di dalam Beragama Itu Demikian Nampak Apakah Lebih Banyak Apakah Lebih Banyak Di Menempatkan Dirinya Terlebih Orang Ajak Al-Hawah Di Seseorang Seseorang Di Dalam Beragama Nah kalau lebih banyak Kalau orang kafir kan total justru sebaliknya Orang kafir taat Nol orang kafir Enggak kan ada orang kafir taat Al-Hawak 100% berarti Terlalu dibiarkan Dirinya itu dibawalah oleh Al-Hawak Dan ketaatannya Nol itu orang kafir Nah kalau orang Islam Gitu kan Ada taatnya ada Al-Hawaknya Nah tapi mana yang lebih Banyak Dirinya itu ditempatkan Dimana itunya yang lebih besar Yang lebih banyak Apakah dalam ketaatan Atau mengikuti Al-Hawak mengikuti kahyang jenggarasep Nah nanti dari hal itu Terlihat kesungguhan seseorang Dalam beragama Islam Kalau tuntutannya hanya di awal kan Di awalnya tuntutannya Jelas ayat-ayatnya Di awal Mujahadah ini Nah ayat-ayatnya ada Jadi kitab Riyadu solehinnya Imam An-Nawawi Menempatkan Berapa ayatnya Tentang Mujahadah Yang tentunya Wajib Mujahadah itu wajib Bersungguh-sungguh Itu dalam menjalankan Mengamalkan ajaran Islam Itu wajib Bagi umat Islam Tentunya Wajib Itu bagi umat Islam Ya wajib Mujahadah Wajib bersungguh-sungguh Serius Itu menjalankan Dan mengamalkan Ajaran Islam Nah kurang lebih demikian Lahnya Ada apa namanya Dari definisi Dan Hadis-hadisnya Mengarahkan ke sana Mengarahkan Kepada Bersungguh-sungguh Yang Terakhir Kemarin Hadisnya Yaitu Tentang Rasulullah Salam Sholat Malam Hingga Kakinya Bengkak Lama Berartinya Kakinya Bengkak Terasa Pegal Sakit Bukan hanya Kaki Kakinya Bengkak Emang disini Disebut Kakinya Bengkak Kakinya Pegal Nah kenapa Nah itu kan Menunjukkan Kesungguhan Rasulullah Itu jelas nih Soal Mujahadahnya Dalam Hadis tersebut Menunjukkan Kesungguhan Rasulullah Salam Dalam Menjalankan Dalam Mengamalkan Ajaran Islam Kalau Hadis yang kemarin itu Rasulullah Salat Malam Ya itu Ajaran Islam Salat Malam Itu Ajaran Islam Dan oleh Rasulullah Wasallam Diamalkan Wah Super Serius Berarti Aman Sangat Nampak Kesungguhan Rasulullah Wasallam Dalam Mengamalkan Ajaran Islam Nah Sampai Bengkak Bengkak Sampai Pegal Pegal Gitu Yang kemarin Hadis yang Nomor Empat Yang kemarin Yang menerangkan Demikiannya Rasulullah Wasallam Salat Malam Hingga Kakinya Bengkak Pegal Pegal Ketika Ditanya Oleh Aisyah Mengapa Harus Sampai Seperti Itu Padahal Engkau Orang Yang Sudah Pasti Tidak Punya Dosa Kesungguhan Rasulullah Wasallam Itu Ditunjukkan Dengan Cara Seperti Itu Artinya Rasulullah Wasallam Yang Sudah Dipastikan Sudah Dipastikan Tidak Punya Dosa Terbebas Dari Dosa Tetap Tidak Ada Berleha Leha Tetap Tidak Ada Santai Tenang Saja Saja Sudah Tidak Punya Dosa Justru Rasulullah Menyadari Bahwa Beliau Dimaksum Beliau Dijaga Sehingga Benar-benar Menjadi Manusia Yang Bersih Dari Dosa Itu Anugerah Itu Anugerah Dari Allah Kalau Allah Menetapkan Semua Manusia Berdosa Rasulullah Sendiri Rasulullah Sendirian Hanya Satu-satunya Manusia Yang Tidak Berdosa Itu Anugerah Luar Biasa Itu Sangat Terasa Oleh Rasulullah Salam Nah Maka Rasulullah Salam Itu Kan Di Dalam Hadisnya Kemarin Menunjukkan Betapa Rasulullah Bersyukur Ditetapan Oleh Allah Demikian Jawaban Rasulullah Kemarin Demikian Apa Tidak Boleh Kalau Aku Ini Ingin Sangat Menginginkan Menjadi Hamba Yang Bersyukur Itu Dari Pertanyaan Aisyah Demikian Kenapa Harus Sampai Seperti Itu Bukankah Engkau Sudah Dipastikan Tidak Berdosa Jadi Seolah Jawaban Rasulullah Justru Karena Aku Dipastikan Demikian Itu Anugerah Yang Tidak Allah Berikan Kepada Siapapun Bahkan 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 Dalam Hadis Tentang Syafaat Ketika Rasulullah Menerangkannya Tentang Syafaat Nanti Di Akhirat Orang-orang Datang Kepada Nabi Adam Minta Syafaat Nabi Adam Mengatakan Aku Tidak Bisa Karena Aku Nabi Adam Kemudian Menyebutkan Saya Dulu Pernah Melanggar Sana Datang Ke Nabi Nuh Mereka Minta Kepada Nabi Nuh Nabi Nuh Mengatakan Sama Aku Tidak Bisa Karena Dulu Aku Pernah Melanggar Nabi Saja Jadi Benar-benarnya Sahanya Satu-satunya Nah Bahkan Di Akhir Apa Namanya Hadis Yang Menceritakan Tentang Orang-orang Di Ditunjukkan Kepada Rasul Sana Pergi Kepada Muhammad Kata Nabi Isa Dengan Mengatakan Dialah Satu-satunya Manusia Yang Tidak Berdosa Anugerah Luar biasa Itu Hanya Rasul Yang Allah Tetapkan Demikian Sehingga Ditunjukkan Dengan Keseriusan Ditunjukkan Dengan Kesungguhan Dalam Beribadah Kepada Allah Karena Makna Syukur Yang Hakiki Itu Beribadah Makna Sebenarnya Yang disebut Bersyukur Itu Adalah Menggunakan Semua Menggunakan Semua Kenikmatan Yang Allah Berikan Sesuai Dengan Tujuan Allah Memberikan Nikmat Tersebut Untuk Ibadah Makanya Rasulullah Sangat Nampaknya Di hadis Itu Benar-benar Maksimal Sudah Diberi Anugrah Ditetapkan Menjadi Satu-satunya Manusia Yang tidak Berdosa Sehingga Rasulullah Sallallahu Itu Ingin Menunjukkan Rasa Syukur Artinya Rasulullah Itu Bersyukur Ditetapkan Oleh Allah Menjadi Satu-satunya Manusia Yang tidak Punya Dosa Ini kan Anugrah Besar Dan Rasulullah Bersyukur Atas hal Tersebut Bagaimana Caranya Ibadah Yang Maksimal Itu Karena Definisi Bersyukur Kan Demikian Tapi kan Pelajarannya Rasulullah Sallallahu Tidak Berdosa Saja Soal Kesungguhan Dalam Mengamalkan Ajaran Islam Justru Rasulullah Sallallahu Itu Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Siapapun Justru Demikian Justru Rasulullah Sallallahu Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Siapapun Jadi kan Pelajarannya Anggaplah Bagaimana Dengan Kita Bagaimana Selain Nabi Bagaimana Dengan Kita Yang Pasti Berdosa Kalau Boleh Dikatakan Mestinya Kita Ini Lebih Mestinya Kita Ini Lebih Dari Taat Lebih Dari Ketaatan Rasulullah Kepada Allah Tidak Malu Bisa Tapi Logikanya Rasulullah Yang Tidak Berdosa Saja Kesungguhan Dalam Menjalankan Agama Islam Sedemikian Rupa Mestinya Yang Berdosa Harus Lebih Nah Itulahnya Yang Keempat Kemarin Sebagai Ulasan Sedikit Artinya Maksudnya Bahwa Dari Hadis Yang Kemarin Yang Keempat Yang Menerangkan Demikian Rasulullah Sangat Nampak Bagaimana Beliau Bersungguh-sungguh Dalam Menjalankan Ajaran Islam Yang Tentunya Itu Adalah Pelajaran Itu Adalah Contoh Itu Adalah Pelajaran Itu Adalah Contoh Bagi Seluruh Umat Dalam Dalam Bersungguh-sungguh Dalam Menjalankan Ajaran Islam Nah Sekarang Hadis Yang Kelima Ini Hadis Mutafak Alayih Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Dari Aisyah Rodiyallahu Anha Semoga Allah Meridoinya Ia Berkata Rasul Allah Salam Itu Apabila Masuk Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Apabila Masuk Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Ahyallailah Beliau Ini Kalau terjemah Harfiahnya Menghidupkan Malam Tersebut Wa'aiko Zo'ahlahu Beliau Membangunkan Istri Istrinya Kemudian Wa Janda Wa Shaddal Mi'zar Dan Beliau Mengencangkan Ikat Kainnya Dan Apa Namanya Ya Mengencangkan Kainnya Mengencangkan Sarungnya Mengencangkan Pakaiannya Itulah Terjemahnya Terjemahnya Baru terjemah Nanti Apa namanya Disini juga ada penjelasan Wal muradu Al ashrul Awakhiru Min syahri Ramadan Yang dimaksud Dengan Di hadisnya Tidak ada Tidak ada Sepuluh Hari terakhir Ramadan Ini Imam An-Nawwi Sendirinya Bukan Bukan di kitab Dalilul Falihin Imam An-Nawwi Sendiri Menjelaskan Yang dimaksud Sepuluh Itu adalah Al ashrul Awakhiru Min syahri Ramadan Yaitu Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Kemudian Al-Mikzar Jadi Ujung Hadisnya Rasul Eh Aisyah Mengatakan Wa jadda Wa syaddal Mi'zar Al-Mikzar Itu dari Al-Izar Wahua Kina Yatun Ani Tizalin Nisa Ini Maknanya Rasul Salam Itu Dalam Tanda kutip Menjauhi Istri-istri Beliau Nah Menjauhi Istri-istri Beliau Itu Maksudnya Apa Namanya Supaya Lebih Supaya Lebih Fokus Supaya Lebih Konsentrasi Dalam Beribadah Di Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Nah Dukir Hadisnya Nomor Lima Ini Soal Jahadahnya Disini Sangat Kelihatan Sebetulnya Rasul Salam Apabila Masuk Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Aisyah Menyebutnya Nya Aisyah Disini Menyebutnya Dengan Ahyallailah Beliau Menghidupkan Malam Malam Tersebut Yang Tentunya Ini Ramadan Di Dalam Sebetulnya Kan Sama Sebetulnya Sama Tidak 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 Soal Ini Yang dimaksud Tidak 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 Di Sirwet Bukhari Ada Yaitu Ketika Aisyah Ditanya Kaifakana Salatun Nabi Sallallahu Sallam Fi Romaddon Ini pertanyaan Dari murid Aisyah Dari Tabi'in Berarti Dari seorang Tabi'in Bertanya Kepada Aisyah Pertanyaannya Kaifakana Salatun Nabi Sallam Fi Romaddon Bagaimana Solat Malam Kaifak Kaifak Macaran Yang ditanya Bagaimana Cara Solat Malam Rasul Sallam Di Bulan Romaddon Aisyah Menjawab Makana Rasul Sallam Yazidu Ala Ihda Wa Ashrat Tarok Atan Fi Romaddon Wala Figu Irihi Ini Aisyah Menjawab Demikian Rasul Sallam Itu Tidak Pernah Lebih Dari Sebelas Rokat Baik Di Bulan Romaddon Ataupun Di Luar Bulan Romaddon Artinya Kan Gak ada Bedanya Mau Di Bulan Romaddon Ini Jawaban Aisyah Demikian Rasul Sallam Tidak Pernah Lebih Dari Sebelas Rokat Baik Di Bulan Romaddon Ataupun Di Luar Bulan Romaddon Gak ada Bedanya Salat Malam Itu Di Bulan Romaddon Ataupun Di Luar Bulan Romaddon Aisyah Menjawab Demikian Tidak Pernah Lebih Dari Sebelas Rokat Baik Di Bulan Romaddon Ataupun Di Luar Bulan Romaddon Jadi Seperti Berarti Rasul 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 Dan Para Sahabat Tentang Salat Malam Bagi mereka Tidak ada Bedanya Di Bulan Romaddon Mereka mengerjakan Di luar bulan Ramadan Mereka mengerjakan Agak beda sih dengan Pemandangan di kita Kalau bulan Ramadan Wah itu kan banyak orang yang Mengerjakan banyak juga Yang tidak mau ketinggalan Satu kali pun Selama bulan Ramadan itu Terus mengerjakan Tapi begitu masuk bulan sawal Selesai Padahal Aisyah menjawab demikian Rasulullah SAW itu Tidak pernah lebih dari Sebelas Baik di bulan Ramadan Ataupun di luar bulan Ramadan Tidak ada bedanya Karena di dua Malam tersebut Ada sholat malam Rasulullah SAW itu Di bulan Ramadan mengerjakan Di luar bulan Ramadan mengerjakan Yang menurut Aisyah tadi Tidak pernah lebih dari Sebelas Ada pun Di bulan Ramadan Di sepuluh hari terakhir Di sepuluh hari terakhir Kalau soal Sholat malamnya Menurut hadis tadi Ya jangan tanya Katakanlah soal demikiannya Dalam tanda kutipu Jangan tanya Rasulullah SAW tentang sholat malam Di bulan Ramadan Di bulan Ramadan Tidak ada beda Tidak ada beda bagi Rasulullah Jadi dikerjakanlah Sholat malam tersebut Nah hanya Di hadis ini Kata Aisyahnya Apabila Masuk Sepuluh hari terakhir Bulan Ramadan Ahyal Lail Ini disebutnya Bahasa dari Aisyah Beliau menghidupkan Malam-malam tersebut Nah ini perlu penjelasan Yang dimaksud dengan Ahyal Lail itu Bi anwa ito ati Dengan berbagai macam Ketaatan Dengan berbagai macam Amal soleh Dengan catatan ya Dengan catatan Apa Apa harus Apa harus Sampai tidak tidur Sampai subuh Yang tidurnya sendiri Ibadah Tapi artinya Disininya Ada Ada apa namanya Ada Gairah Ada semangat Yang meningkat Yang naik Di sepuluh hari terakhir Kalau solat malam Tetap sabalas Kata Aisyah kan Tidak pernah Lebih dari sebelas Di bulan Ramadan Ataupun di luar Bulan Ramadan Tapi itunya Di Apa namanya Tadilah Gairahnya Semangatnya Nah kemudian Dengan Apa namanya Ditambah Gitulahnya Ditambah Diperbanyak Dengan Ibadah Ibadah Yang lainnya Kalau misalnya Seseorang yang Ini suka disebut Seperti ini Suka disebut Berburu Itu berburu Oleh tulqadar Sampai tidak tidur Apa harus Sampai seperti itu Kalau ditingkatkan Ya Kalau ditingkatkan Ibadahnya Ditingkatkan Bisa jadi Ini Solat malam kan Tadi biasa Di bulan Ramadan Dikerjakan Di luar bulan Ramadan Juga dikerjakan Bagaimana nih Meningkatkan Solat Malam Di Sepuluh hari Terakhir Kalau Ditingkatkan Jumlahnya Rasul Tidak pernah Lebih dari Sebelas Sudah jadi Tujuh belas Ditambahan Genop Dari Sebelas Ditingkatkan Ditingkatkan Kualitasnya Ditingkatkan Kualitas Solatnya Itu dari Ini Dari gairah Dari semangat Mengerjakannya Itu juga sudah Nampak Karena Ingin Ingin lebih Anggaplah Ingin lebih Amal yang Dikerjakan Di Sepuluh hari Terakhir itu Ingin lebih Dari Malam Sebelumnya Nah Apakah Mau ditambah Dengan Amalan Amalan Yang lain Ya Silahkan Seolah-olah Perbanyak Penuhilah Malam tersebut Dengan Berbagai macam Ibadah Yang Bisa Dilakukan Tapi Dengan catatan Kalau Apa Namanya Apa Harus sampai Tidak Tidur Kemudian Terus Makan Sahur Nyambung Kesalah Subuh Ripuh Coba Sepuluh Hari Seperti Itu Ini kan Sepuluh Hari Terakhir Sepuluh Hari Malam Tidak Tidur Besok Saum Sepuluh Hari Tipes Atau Kikit Tuan Tetap Justru Supaya Supaya Gairah Supaya Semangat Ibadahnya Meningat Badan Harus Sehat Dengan Ibadah Yang Lain Mungkin Yang Paling Mungkin Yang Paling Mudah Yang Paling Mudah Mungkin Yang Paling Mudah Baca Quran Baca Quran Baca Tiap Hari Tingkatkan Baca Baca Bisa Jadi Membaca Quran Lebih Banyak Jumlah Ayat Atau Dengan Sodako Bisa Malam Hari Karena Laylatul Kodari Malam Siang Tidak Ada Berarti Sudakohnya Malam Dengan Amal Apapun Dengan Amal Apapun Bian Waito Ah Disininya Ahyallayil Menghidupkan Apabila Masuk Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Rasulullah Wasallam Itu Menghidupkan Bahasanya Disini Menghidupkan Malam Yaitu Bian Waito Dengan Beragam Berarti Berbagai Macam Ketaatan Dengan Berbagai Macam Amal Soleh Mau Tidak Mau Ini Ini Terkait Ini Terkait Dengan Karena Di Sepuluh Hari Terakhir Itulah Adanya Laylatul Kodar Meskipun Bukan Bukan Hanya Terkait Dengan Sepuluh Hari Amal Sepuluh Hari Terakhir Tingkatkan Amal Yang Sebelumnya Bukan Ngadadak Beramal Soleh Bukan Tingkatkan Itulah Tentang Beramal Solehnya Itu Ditingkatkan Begitu Masuk Sepuluh Hari Terakhir Perhatikan Sebelumnya Juga Beramal Soleh Di 20 Hari Sebelumnya Kalau Ramadan 30 Harinya Di 20 Hari Sebelumnya Biasa Beribadah Begitu Masuk 10 Hari Terakhir Tingkatkan Di Luar Bulan Ramadan Juga Beribadah Nah Di Antaranya Hadis Yang Ini Juga Ini Benar Jadi Sebutannya Kalau Ada Keinginan Kalau Ada Keinginan Bersodakoh Jangan Menunggu Kaya Bisa Berupaya Jangan Menunggu Kaya Berkarent Sodakoh Hante Dan Maksud Dan Nantilah Sodakoh Itu Kalau Sudah Kaya Ini Maksud Seperti Ini Karena Rasulullah Wasallam Ajwadunas Rasulullah Wasallam Itu Orang Yang Paling Dermawan Dan Kedermawanan Beliau Itu Naik Ningkat Begitu Masuk Bulan Ramadan Dan Berarti Ningkat Lagi Begitu Masuk Sepuluh Hari Terakhir Jadi Kan Bukan Mendadak Kan Bukan Mendadak Begitu Sepuluh Hari Terakhir Judulnya Mendadak Soleh Itu Nggak akan Dianggap Oleh Allah Namanya Tingkatkan Berarti Dari yang Sudah Ada Anggaplah Ketinya Kalau Bandingannya Ini Sepuluh Hari Terakhir Ini Meningkatkan Dari Mana Dari Dua Puluh Hari Sebelumnya Dan Dua Puluh Hari Sebelumnya Ini Sudah Hasil Meningkatkan Dari Mana Dari Sebelum Bulan Ramadan Ini Di Antaranya Hadis Yang Barusan Karena Rasulullah Assalam Ajwa Dunas Rasulullah Assalam Itu Orang Yang Paling Dermawan Kalau Abu Bakar Dikenal Dengan Sodakohnya Usman Bin Afan Dikenal Dengan Sodakohnya Dengar Malah Nabi Tetap Kalah Oleh Nabi Masa Nabi Kalah Oleh Umatnya Dalam Beramal Sodakohnya Abu Bakar Sodakoh Usman Bin Afan Apa Lebih dari Nabi Nabi Melebih Nabi Nabilah Orang Yang Paling Dermawan Dan Kedermawanan Beliau Artinya Sodakohnya Itu Akan Ningkat Begitu Masuk Bulan Ramadan Menurut Hadis ini Ningkat Lagi Begitu Masuk Sepuluh Hari Terakhir Di Awal Tadi Saya katakan Begini Kalau Benar Ada Keinginan Ada Niat Untuk Bersodakoh Jangan Mengatakan Saya Punya Apa Nanti Kalau Saya Kaya Mau Kejadian Coba Kita Lihat Secara Materi Rasul Sendiri Bandingkan Dengan Abu Bakar Bandingkan Dengan Usman Bin Afan Apalagi Dengan Abdul Rahman Bin Auf Tapi Siapa Yang Paling Dermawan Sahabat Kalah Oleh Rasul Artinya Kan Tidak Menunggu Banyak Katakan Tidak Menunggu Kayak Dulu Tidak Menunggu Banyak Uang Dulu Yang Paling Dermawan Itu Rasul Contohnya Nah Ini Ada Contoh Yang Lucu Yang Dalam Kita Bola Adam Di mana Kita Beri kok Kalau Salah Rasul Itu Ada Yang Memberi Sebuah Mantel Baju Yang Ngasih Rasul Itu Tidak 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 Para sahabat Kalau memberi Sesuatu Kepada Rasul Yang Jelek Mereka Malu Sendiri Masa Kepada Rasul Memberi Yang Mereka Itu Ingin Memberi Yang Terbaik Sekali Waktu Ada Yang Memberi Sebuah Mantel Dimana Kondisinya Keadaannya Rasulullah Itu Sangat Memerlukan Mantel Jadi Seolah-olah Si Genung Hrtiwe Sahabat Si Genung Apal Rasulullah Sedang Butuh Ini Diberikan Kepada Rasulullah Begitu Dipaket Pas Pisan Ukuran L Makanya Begitu Pas Di badan Nabi Mantap Pokoknya Barangnya Bagus Dipakainya Enak Ukurannya Pas Baru Dicoba Kan Ada Sahabat Rasulullah Buat Saya Kan Dikasihkan Oleh Rasulullah Dikasihkan Oleh Rasulullah Kepada Sahabat Yang Meminta Tersebut Sampai Sahabat Sahabat Yang Lain Kan Kira-kira Kera Gitu Ketinggal Kekaranya Rasulullah Kekaranyobaan Belum Dipakai Oleh Rasulullah Ini Ada Sahabat Yang Memintakan Dikasihkan Oleh Rasulullah Nah Ketika Lanjutannya Ketika Para sahabat Kemudian Itu kan Berkata Kepada Sahabat Yang Meminta Mantal Tersebut Kamu Ini Kira-kira Gak Punya Mahlu Bagaimana Rasulullah Sangat Membutuhkan Lagi Baju Tersebut Bukan Saya Enggak Tahu Bukan Saya Enggak Ngerti Tapi Saya Ingin Berkah Dari Nabi Aku Nabi Berdibikun Dianggaplah Saya ingin Keberkahan Dari Nabi Nah itulah Bagaimana Dermawan Berehan Soal sodakoh Kan tidak harus Menunggu kaya Tapi Di saat itu Ada kesempatan Maka oleh Rasulullah Dikerjakan Tidak nunggu Kaya Seperti Abdurrahman Bin Auf Dulu Atau Seperti Usman Bin Abu Bakar Dikarenanya Hadisnya Tadi Merenakan Karena Rasulullah Sallam Ajwad Karena Rasulullah Ajwad Nas Rasulullah Sallam Itu adalah Yang Paling Dermawan Kalau Soal Materi Mungkin Kalau Dalam Kitab Burikok Yang Kita Kaji Juga Kan Rasulullah Itu Pernah Tidak Masak Dua Bulan Sampai Istrinya Makan Sidwa Hitam Disebutan Sidwa Hitam Korma Jeng Caya Herang Korma Jeng Caya Herang Kalau Ada Yang Tetangganya Ngirim Gule Kambing Baru Bisa Makan Daging Kebayangan Ini Rasulullah Ini Seperti Apa Tiga Kalipurnama Tiga Kalipurnama Di dalam Hadisnya Tiga Kalipurnama Berarti Dua Bulan Istri Istrinya Itu Tidak Nye Masak Nye Nyangu Kalau Makanannya Makanan Pokoknya Nasi Kalau Dikita Nyangu Rasulullah Tidak Beli Beas Sampai Setiap Harinya Itu Yang Dimakan Itu Sidwa Hitam Disebutan Nantanya Korma Air Korma Ceherang Korma Ceherang Ada Istri Si Nabi Masar Oleh Bisar Itu Pasti Tapi Seperti Itu Kondisi Rasulullah Sallam Sebagainya Salah Satu Gambaran Tapi Rasulullah Sallam Itu Orang Yang Paling Dermawan Dan Di dalam Hadisnya Dan Kedermawanan Rasulullah Sallam Itu Naik Ningkat Begitu Masuk Ramadan Berarti Dari Tanggal Satu Ramadan Begitu Masuk Sepuluh Ramadan Naik Lagi Jadi Bukan Mendadak Dermawan Bukan Mendadak Dermawan Di Sepuluh Hari Terakhir Tak Ia mau Dianggap Tidak Dianggap Oleh Allah Biasa Nage Tara Begitu Masuk Biasanya Enggak Begitu Masuk Sepuluh Hari Terakhir Mendadak Dermawan Karena Ingin Dapat Little Kodar Tidak Akan Dianggap Oleh Allah Yang Mendadak Kalau Hadis Tadi Menyebutkan Rasulullah Itu Dermawan Di Semua Waktu Tapi Begitu Masuk Bulan Ramadan Naik Ningkat Kedermawan Nanya Sepuluh Hari Terakhir Naik Lagi Nah Tapi Disini Ada Catatan Sedikit Tentang Little Kodar Ini Terkait Hadis Ini Terkait Dengan Little Kodar Kalau Di Sepuluh Hari Terakhir Itu Tingkatkan Meskipun Malam Malam Genap Pasti Bukan Malam Little Kodar 10 hari terakhir Kan ada Genap Ganjilnya Kalau tanggal Genapnya Itu Pasti Bukan Bukan Lagi Tul Kodar Tetapi Di Hadis Ini Kan Di 10 Hari Terakhir Dipilihan Ganjil Alah Meniain Untuk Biasa Meniri Biasa Berapa Soleh Meniri Wuk 10 Hari Terakhir Tingkatkan Meskipun Tanggal Genap Pasti Bukan Little Kodar Juga Tidak Di Semua Malam Ganjil Karena Karena Laylatul Kodar Itu Hanya Ada Di Satu Malam Tapi Meningkatkan Amal Solehnya Di 10 Hari Terakhir Ya Tari Dudak Dadak Tidak Dianggap Tidak Dianggap Oleh Allah Kemudian Ada Tambahan Catatan Kalau Laylatul Kodar Kan Tidak Bisa Tidak Tidak Berlaku Anggaplah Bagi Yang Mendadak Beramal Di 10 Hari Terakhir Juga Tidak Berlaku Bagi Orang Yang Mendadak Beramal Di Bulan Ramadan Sementara Sebelumnya Di Bulan Bulan Sebelumnya Tidak Ada Ke arah Beramal Soleh Tapi Begitu Masuk Bulan Ramadan Beramal Bulan Ramadan Ini tidak Dianggap Apalagi Kalau Yang Hanya 10 Malam Barulah Beramal Di 20 Hari Sebelumnya Enggak Apalagi Apalagi Yang Bukan Hanya Di 10 Hari Terakhir Semuanya Dipilihan Ganjil Beramal Lantaran Laila Tulkodar Ada Di Malam Ganjil Tapi Biar Bagaimanapun Disini Kalau Secara Keseluruhan Bahwa Laila Tulkodar Ini Tidak Hanya Di Di Ukur Tadinya Dengan Amal Di 10 Hari Terakhir Karena Tidak Berlaku Oleh Tulkodar Bagi Orang Yang Mendadak Beramal Di 10 Hari Terakhir Juga Tidak Berlaku Bagi Yang Mendadak Beramal Begitu Masuk Bulan Ramadan Karena Tulkodar Ini Berlaku Untuk Yang Beramalnya Sepanjang Tahun Tapi Rasulullah Disini Meningkatkan Amal Soleh Katakanlah Begitu Masuk 10 Hari Terakhir Nah Maka Kalau Besaran Tewanya Besaran Itu Sebesar Apa Laila Tulkodar Yang Didapatkan Oleh Seseorang Amal Amal Itu Yang Menentukannya Jadi Biar Bagaimanapun Artinya Tingkatkan Amal Di 10 Hari Terakhir Ini Akan Menentukan Besarannya Nah Ini Akan Menentukan Besarannya Besaran Laila Tulkodar Yang Didapat Tapi Kan Syaratnya Laila Tulkodar Itu Syarat Dan Ketentuan SKB Syarat Dan Ketentuan Siapa Yang Dapat Laila Tulkodar Itu Yang Beramal Solehnya Konsisten Sepanjang Tahun Bukan Yang Mendadak Begitu Masuk Bulan Ramadan Bukan Yang Mendadak 10 Hari Terakhir Gak Berlaku Bagi Yang Mendadak Paling Kecikalog Gak Rumah Sep Harus Sepanjang Tahun Beramalnya Hadis Tadi Menunjukkan Bagaimana Kedermawanan Seorang Dermawan Semua Waktu Sepanjang Tahun Tidak Mendadak Bulan Ramadan Baru Dermawan Bulan Ramadan Ditingkatkan Dari Yang Sudah Ada Tingkatkan Lagi Begitu Masuk 10 Hari Terakhir Kenapa Katakan Lanya Kenapa Tingkatkan Di 10 Hari Terakhir Amal Amal Di 10 Hari Terakhir Ini Menentukan Besaran Lailatul Kodar Yang Didapat Tingkatkan Supaya Lailatul Kodarnya Besar Tapi Kalau Flat Sepanjang Tahun Soleh Beramal Soleh Masuk Bulan Ramadhan Beramal Soleh Tapi Datar Sama Seperti Di Luar Bulan Ramadhan Masuk 10 Hari Terakhir Tetap Soleh Tetap Beramal Soleh Dapat Lailatul Kodar Kalau Beramalnya Sepanjang Tahun Tapi Besarannya Kurang Berarti Makanya Disini Mencontoh Rasulullah Mencontohkan Ini Kata Aisyah Iza Dakholah Iza Dakholal Ashro Apabila Masuk 10 Hari Terakhir Ahyal Lail Ini Malam Yang disebutnya Beliau Menghidupkan Malam Ini Dalam Penjelasannya Di dalam Kitab Dalilul Falihin Ini Ahya Ahyal Lail Menghidupkan Malamnya Itu Bi An Waito Ah Dengan Beragam Berbagai Macam Amal Soleh Bisa Jadi Sodakohnya Malam Hari Karena Adanya Malam Kalau Sodakohnya Besok Siang Hari Gak Ada Lail Tulkodar Siang Hari Ya Karena Amal Berartinya Amal Yang Dikerjakan Di Malam Tersebut Itu Menentukan Besaran Seberapa Besar Si Gitunya Alah Anggaplah Jackpot Bonus Kita Katakan Demikian Berapa Besar Jackpot Atau Bonus Yang Allah Berikan Untuk Orang Yang Dapat Letul Kodar Tergantung Amal Di Malam Tersebut Makanya Tingkatkan Supaya Bonus Besar Tapi Dengan Syarat Solehnya Harus Sepanjang Tahun Tengah Dadak Mau Dianggap Mendedak Bulan Ramadan Mendedak Soleh 10 Hari Terakhir Barulah Itu Mendedak Tidak Berlaku Bagi Mereka Nah Kalau Boleh Dikatakan Seperti Ini Laila Tul Kodar Itu Kan Maknanya Semacam Penghargaan Penghargaan Diapresiasi Sebutannya Ini Penghargaan Apresiasi Dari Allah Untuk Orang Yang Soleh Bukan Yang Ngerdak Oces Begitu Masuk Bulan Ramadan Waduh Itu Malah Dihargaan Kalau Oces Carrengos Mulai Caroleh Bulan Ramadan Bahkan Ada Yang Nyeber Amal Soleh Itu Hanya Katakan Hanya Begitu Masuk 10 Hari Terakhir Wah Ngedadak Nggak Bisa Nggak Dihargai Oleh Allah Yang Demikian Penghargaan Apresiasi Dari Allah Untuk Kesolehan Sepanjang Tahun Diberi Bonus Oleh Allah Diberi Hadiah Diberi Bonus Atas Yang Berprestasi Berdisebut Nete Ari Kalau Yang Tidak Berprestasi Nggak Akan Diberi Hadiah Nggak Akan Diberi Bonus Tate Prestasi Atas Kesolehan Sepanjang Tahun Waktunya Allah Memberi Bonus Itu Pada Laylatul Kondar Seperti Apanya Bonus Dari Bonus Pahala Yang dibutuhkan oleh Manusia Pahala Bonus Bonus Pahala Diberi Bonus Pahala Yang Berapa Besar Tergantung Kepada Amal Yang Dilakukan Di Malam Tersebut Makanya Tingkatkan Supaya Bonus Besar Supaya Bonus Dari Allah Besar Yang Begitu Masuk Sepuluh Hari Terakhir Naik Itu Ditingkatkan Disini Disebutnya Dengan Aisyah Menyebutnya Dengan Begitu Masuk Sepuluh Hari Terakhir Rasulullah Wasallam Itu Menghidupkan Malam Menghidupkan Malam Itu Beragam Dengan Beragam Berbagai Macam Itu Ketaatan Atau Beramal Soleh Dengan Berbagai Macam Amal Soleh Dan Nah Disini Lanjutannya Beliau Membangunkan Istrinya Nyalis Solati Untuk Mengerjakan Solat Tanbihan Lahum Ala Fadli Tilkal Awkot Nah Ini Sebagai Untuk Menunjukkan Untuk Mengingatkan Untuk Menggugah Istri-istrinya Dan Juga Yang lainnya Atas Keutamaan Di Sepuluh Hari Terakhir Itu Dengan Catatannya Disini Apa Namanya Dalam hal ini Ini tetap Terkait Dengan Karena Laylatul Qadar Itu Adanya Di Sepuluh Hari Terakhir Ada Disini Yang Carilah Itu Carilah Laylatul Qadar Itu Di Sepuluh Hari Terakhir Nah Seperti ini Rasulullah Mencontohkan Begitu Masuk Sepuluh Hari Terakhir Beliau Menghidupkan Malam Dengan Beragam Dengan Berbagai Macam Dengan Banyak Amal Soleh Dan Beliau Membangunkan Istrinya Tanwihan Lahum Alafadli Tilkal Awkot Ini Untuk Mengingatkan Menggugah Memberitahu Atas Keutamaan Waktu-waktu Tersebut Wagtinami Solihil Amalifiha Dan Agar Menjaga Agar Menjaga Memelihara Artinya Agar Dinya Dipelihara Dijaga Supaya Konsisten Di Malam-malam Tersebut Ini malam-malam Yang krusial Karena Hanya Ada Satu Malam Laylatul Qadar Kalau Tahun ini Tidak Dapat Nunggunya Lama Lagi Berarti Nunggu Ramadan Tahun Depan Kalau Ramadan Tahun Ini Misalnya Sebutlahnya Kalau Ramadan Tahun Ini Ternyata Gagal Mendapatkan Laylatul Qadar Hanya Satu Kali Hanya Ada Di Satu Malam Kalau Ingin Mendapatkan Tunggu Berarti Ramadan Tahun Depan Karena Ada Laylatul Qadar Hanya Pada Bulan Ramadan Ini Rasulullah Itu Menggugah Artinya Seperti Yang Tadi Hadis Yang Memerintahkan Faltamisu Hafi Asril Awakhir Cari Raih Itulah Dapatkan Laylatul Qadar Adanya Di Sepuluh Hari Terakhir Tapi Kan Tetap Dengan Catatan 10 Hari Terakhir Kurang lebih Demikian Sebetulnya Bonus Penghargaan Dari Allah Untuk Orang Yang Soleh Orang Soleh Maru Sepanjang Tahun Bukan Mendedak Bulan Ramadan Atas Kesolehan Ini Penghargaan Apresiasi Dari Allah Atas Kesolehan Seseorang Sepanjang Tahun Nah Waktunya Allah Memberi Mengapresiasi Memberi Penghargaan Itu Yaitu Pada Laylatul Qadar Seberapa Besar Diantaranya Ini Menentukan Besarannya Amalan Yang Dilakukan Di Saat Kalau Itu Laylatul Qadar Termasuknya Sodakohnya Malam Sodakohnya Sodakohnya Malam Hari Kalau Bisa Mungkin Yang Meningkatkan Sodakoh Lebih Gede Berarti Meluarkan Lebih Besar Sodakohnya Diluar Bulan Ramadan Rasulullah Biasa Sodakoh Masuk Bulan Ramadan Naik Sodakohnya Dermawannya Sepuluh Hari Terakhir Naik Lagi Teterah Berertinya Supaya Lebih Besar Nah Ini Sangat Sangat Sekarang Ini Apa Namanya Kayitannya Imam Nawawinya Penulis Kitabriyadu Solihin Menempatkan Hadis Ini Dalam Mujahadah Tentang Bersungguh Sungguh Dan Yang disebut Meningkatkan Sebutannya Meningkatkan Berarti Dari Yang Sudah Ada Sebelumnya Yang Sudah Ada Ini Kemudian Ditingkatkan Itu Jelas Sekalinya Bukan Bukan Mendadak Sebelumnya Tidak Pernah Mendadak Begitu Masuk Bulan Ramadan Mendadak Begitu Masuk Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Mal Dianggap Cek Orang Sudah Tidak Mal Lauk Buruk Milu Mijah Atau Gitu Mah Lauk Buruk Milu Mijah Milu Oces Milu Mijah Milu Cengos Milu Disebut Lutul Kodar Padahal Lutul Kodar Itu Penghargaan Dari Allah Untuk Kesolehan Seseorang Sepanjang Tahun Nah Dan Disini Beliau Membangunkan Istrinya Nih Disini Oh Berarti Istrinya Tidak Ikut Tarawe Ini Bulan Ramadan Karena Disini Membangunkan Istrinya Itu Lissolati Agar Mereka Mengerjakan Sholat Anggaplah Ini Maksudnya Demikian Jadi Istri Rasulullah Itu Tidak Ikut Berjamah Bersama Rasulullah Sholat Malam Sholat Tarawih Dibangunkan Oleh Rasulullah S.A.W Beliau Membangunkan Istri Istrinya Tanbihan Lahum Elissolati Untuk Mengerjakan Sholat Tanbihan Lahum Ala Fadli Tilkal Awkot Ini Sebagai Apa Namanya Pengingat Menggugah Pengingat Atau Mengingatkan Menggugah Mereka Atas Keutamaan Malam Malam Tersebut Dan Juga Agar Agar Tetap Konsisten Agar Tetap Konsisten Menjaga Amal Soleh Di Malam Malam Tersebut Bahkan Ditingkatkan Tadi Tanya Bahkan Ditingkatkan Kemudian Pada Riwayat Atir Mizi Yang Diriwayatkan Melalui Zainab Binti Ummi Salamah Eh Ininya Dulu Diberarti Di Tadi Kata Kata Terakhir Dari Hadis Ini Adalah Wajadda Wasyadal Mizar Ini Bahasa Kiasan Beliau Mengencangkan Kain sarungnya Beliau Mengencangkan Pakaiannya Ini Yang Dimaksud Adalah Hwa Kina Yatun Ani Tizalin Nisa Beliau Tadinya Dalam Tanda Kutip Meninggalkan Istri Istrinya Di Sepuluh Hari Terakhir Lebih Fokus Itu Ke Ibadah Apa namanya Lebih Fokus Ke Tadinya Berbagai Macam Ibadah Yang Dikerjakan Di Sepuluh Hari Terakhir Apalagi Ini Kalau Ketika Rasulullah Ini Kapan Itu Jelas Meninggalkan Istrinya Kan Tidak Boleh Pulang Pergi Masuk Rumah Ke Istrinya Dulu Nanti Masjid Lagi Apaan Ada Ada yang Sakit Sejang Tidak Boleh Menjenguk Ada yang Meninggal Sejang Tidak Boleh Ikut Mengantar Kekuburan Itikap Itu Harus Di Masjid Diam Di Dalam Masjid Tidak Boleh Keluar Kecuali Untuk Tidak Tidak Bisa Harus Keluar Misalnya Kalau Mau Wudu Pasti Kan Itu Harus Keluar Tapi Jangan Jangan Mudah Keluar Terus Keluar Masuk Masjid Itikap Itu Harus Di Dalam Masjid Apalagi Ketika Beliau Itikap Amat Sangat Jelas Beliau Yang Itikap Semuanya Meninggal Istrinya Di Rumah Nah Meskipun Tidak Itikap Ini Kata Seperti Tadinya Zainab Binti Ummu Salamah Mengatakan Lam Yakunin Nabiyu Sallallahu Sallam Iza Bakiyah Min Romadona Ashratu Ayamin Yada Wah Dan Min Ahli Baytihi Yutikul Ayyutikul Kiyama Ila Akumahu Rasul Haslam Itu Selalu Apabila Rasul Rahman Itu Selalu Apabila Tersisa Sepuluh Hari Terakhir Di Bulan Ramadona Atau Apabila Masuk Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadona Yada Ahad Min Ahli Baytihi Beliau Itu Meninggalkan Istrinya Yuti kul kiyama ila akomahu Dan beliau itu Dan beliau nya di hadis Keempatnya Di hadis yang keempat Dimana Rasulullah itu kalau sholat malam Ya memang seperti itu Rasulullah itu kalau sholat malam Antang Kalau sholat malam lama Dan Tidak selalu Meskipun bukan apa namanya Tidak jadi Tentang ini sih tentang berjamaah Tentang berjamaah sholat tarawih Rasulullah akan menyabdakan Aku khawatir Soal berjamaahnya Soal berjamaahnya Kalian anggap wajib Soal berjamaahnya Nah setelah Kemudian para sahabat juga Paham Soal berjamaahnya Sholat tarawih itu Tidak wajib Tapi tetap saja Mereka lebih memilih Berjamaah Tahu mereka itu Berjamaahnya Tidak wajib Tapi mereka lebih memilih Tetap Berjamaah Nah Rasulullah 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 Salam itu Ternyata Tidak Tidak Selalu berjamaah Nah kadang-kadang Seperti ini Kadang-kadang ketika Sedang ingin sendiri Beliau sendiri dan Sholat Sahabat Karena Rasulullah itu Kalau sholat berjamaah Tidak pernah Panjang Kalau sholat berjamaah Tidak pernah Panjang Tidak pernah Lama Beliau akan Nah sebutannya Ringan Akan meringankan Sholatnya Jadi tidak terlalu Panjang Sehingga Bagi ma'um itu Tidak terasa Berat Itu berjamaah Dengan Rasulullah Rasulullah Salam Tapi kalau sedang Sholat sendirian Beliau itu Seperti di hadis yang Nomor 4 Sampai Pegal-pegal Kakinya bengkak-bengkak Nah kata Zainab binti Umu Salamah Apabila Masuk Sepuluh hari terakhir Bulan Ramadan Rasulullah Salam itu Selalu demikian Yaitu Beliau Meninggalkan Istri-istrinya Yuti Kulqiyama Ila Akumahu Beliau akan Sholat Semampu Yang beliau Lakukan Wajadda Ijtahada Dan beliau Bersungguh-sungguh Fil Ibadah Ini bahasanya Wajadda Itu maknanya Ijtahada Fil Ibadati Ziyadatan Alal Adah Nah ini benar Maksudnya demikian Ini yang dimaksud Beliau Meningkatkan Apabila masuk Sepuluh hari terakhir Beliau meningkatkan Ibadahnya Dengan Ragamnya Artinya Ragamnya Macamnya Kan yang tadinya Kualitasnya Berusaha Untuk Untuk Ditingkatkan Nah beliau Ijtahada Fil Ibadah Beliau Benar-benar Apalah Bahasanya Beliau Benar-benar Ini Sebut Mujahadah Beliau Benar-benar Bersungguh-sungguhnya Untuk Meningkatkan Dalam Hal Ibadah Ziyadatan Alal Adah Ber Apa namanya Berbeda Lebih Lebih dari Sebelumnya Lebih dari Sebelumnya Nah kalau Bulan Ramadan Berarti sebelumnya Itu kan 20 hari awal Ini kan 10 hari terakhir Beliau Berusaha Untuk Meningkatkan Itu Ibadahnya Ziyadatan Alal Adati Ini Berbeda Lebih Bertambah Itu dari Sebelumnya Dari Biasanya Padahal Begitu masuk Bulan Ramadan Juga itu Sudah Ditingkatkan Dari Sebelumnya Sebelum Bulan Ramadan Masuk Bulan Ramadan Mulai tanggal Satu Rasulullah Itu sudah Meningkatkan Ibadahnya Di bulan Ramadan Ini Naik Beliau Tingkatkan Dari Sebelumnya Bulan Ramadan Masuk 10 hari terakhir Lebih Ditingkatkan Lagi Beliau Bersungguh-sungguh Dalam Beribadahnya Berbeda Dengan Sebelumnya Meningkatkan Ibadah Di 10 hari Terakhir Itu Kaitannya Karena Di 10 hari Terakhir Itu Ada Laylatul Qadar Yang Sederhana Penjelasan Tentang Laylatul Qadar Karena Di malam Tersebut Ada Laylatul Qadar Dimana Laylatul Qadar Itu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Nah Kalau Sekarang Bapu Jahadahnya Sangat Kelihatan Kesungguhan Rasulullah Salam Beliau Selalu Pasti Selalu Bersungguh-sungguh Dalam Hal Beribadah Tapi Begitu Masuk Bulan Ramadan Beliau Lebih Bersungguh-sungguh Lagi Dengan Cara Menaikkan Meningkatkan Urusan Ibadahnya Masuk 10 hari Terakhir Lebih Bersungguh-sungguh Lagi Dengan Cara Lebih Meningkatkan Lagi Baik Ragamnya Macam Ibadahnya Ditambah Juga Tidak Tidak Gairah Semangatnya Kualitas Ibadahnya Pun Ditingkatkan Karena Di 10 hari Terakhir Itu Adalah Latul Kodar Amalan Pada Malam Tersebut Menentukan Besaran Bonusnya Jadi Ada Memang Disininya Berusaha Berusaha Untuk Meningkatkan Amal Di 10 hari Terakhir Memang Hadisnya Demikian Karena Pada Malam Tersebut Di 10 hari Tersebut Itu Ada Laylatul Kodar Wasyiddatul Mi'zar Ini Sudah Tadinya Maknanya Adalah Kiasan Wahuwa Kinayatun Ani Tizalin Nisa Beliau Mengencangkan Kain Sarungnya Beliau Mengencangkan Bajunya Redaksinya Demikian Itu Kiasan Yang Maknanya Iktizalun Nisa Beliau Dalam Tanda Kutip Tadi Meninggalkan Istri Istrinya Bahkan Hal Tersebut Sangat Nampak Pada Orang Yang Mengerjakan Iktikaf Karena Orang Yang Iktikaf Tidak Boleh pulang Masa pulang Dulu Menemukan Istrinya Itu Batal Iktikaf Saya kira Cukup Tanya Ini Terkait Dengan Mujahadahnya Kalau menurut saya Ini sudah Sangat jelas Bagaimana Beliau Berusaha Meningkatkan Itu kan Kesungguhan Berarti Menunjukkan Kesungguhan Bagaimana Beliau Meningkatkan Yang Tadinya Apa Namanya Ber Beragam Ragamnya Macamnya Banyaknya Dan Kualitasnya Beliau Tingkatkan Begitu Masuk Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Tanpa Kesungguhan Mana Mungkin Demikian Tanpa Kesungguhan Mana Mungkin Demikian Ini Sangat Menunjukkan Bagaimana Kesungguhan Beliau Dalam Yang Tadilah Beramal Soleh Dalam Menjalankan Agama Islam Apalagi Memang Pada Sepuluh Hari Terakhir Itu Ada Liatul Qadar Dimana Pada Malam Tersebut Allah Menjanjikan Bonus Pahala Yang Lebih Besar Daripada Pahala Amal Soleh Seumur Hidup Ya Tak Itulah Liatul Qadar Menjanjikan Bonus Pahala Yang Lebih Besar Daripada Jumlah Pahala Amal Soleh Seumur Hidup Ngejel Guru Wah Liatul Qadar Bonus Pahala Kan tiap hari Sepanjang Tahun Kan beramal Soleh Dapat Pahala Kalah Jackpot Jackpot Bonus Pahala Tapi kan Besarannya Bonus Pahala Tersebut Ini Tergantung Amalan Yang Dikerjakan Pada Liatul Qadar Tersebut Tingkatkan Supaya Bonusnya Lebih Lebih Besar Lagi Tersebut Tersebut 21 Baru Hadis Kelima Tanya Berertinya Hadis Kelima Lumayan Agak Panjang Juga Ini Mojahada Ini Ada 17 Hadis Ya Saya Buka Buka Hadis Ada Eh 17 Berapa 19 17 Itu Sekali Itu Dan Nanti 12 Berarti Masih Lama Sebetulnya Saya Buka Buka Ini Ternyata Hadis 17 Setelah Bab Ini Alhas Al Iz Di Min Al Khoyri Fi Awakhir Umri Ini Judulnya Ini Bab Dorongan Untuk Semakin Memperbanyak Amal Soleh Di Akhir Hayat Bari Orang Apalah Akhir Hayat Sebetul Akhir Hayat Kapan Ya Hayat 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 Hayat